Rakor yang kita laksanakan hari ini merupakan tindak lanjut dari agenda yang dilaksanakan di Hotel Kapuas Pilis dimana agendanya pada saat itu adalah rencana BNPB dari Jakarta untuk membentuk tim dalam rangka perbantuan dalam penanggulangan karhutlah di Kalimantan Barat dimana tim yang akan dibentuk nanti berupa Satgas itu terdiri dari TNI, kemudian Polri, kemudian BPBD kemudian masyarakat yang ada di masing-masing desa yang masuk kategori desa prioritas yang menjadi sasaran Satgas nantinya jumlahnya itu 1.521 totalnya TNI, Polri, kemudian BPBD dan masyarakat kalau untuk Polri sendiri itu 205 akan kami sesuaikan dengan operasi yang akan digelar nanti misalnya di Kabupaten Mempawah maka personil dari Pores Mempawah yang akan kita berdayakan untuk bergabung di dalam Satgas sesuai dengan yang sudah disampaikan secara berulang-ulang baik oleh Polda, oleh Temprop, maupun oleh Kodam bahwa pembakaran lahan itu kan termasuk kategori melanggar hukum ada sanksi pidananya, ada juga sanksi dendanya artinya saya menghimbau kepada masyarakat kita hentikan kegiatan membakar lahan bisa kita gunakan dengan metode-metode yang lain untuk bercocok tanam di wilayah Kalimantara seingat saya kemarin ada sekitar 19 orang yang dilakukan proses penegakan hukum itu sebagian besar sudah di proses persidangan kalau untuk korporasi sendiri Pak, mungkin penekanan dari aparat hukum untuk korporasi ini Pak? artinya tidak ada perlakuan yang berbeda ya antara korporasi, antara masyarakat sepanjang bisa kita buktikan ada pembakaran maka proses hukum harus dijalankan terima kasih